Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana Apa kabar teman-temanku? Semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat Setelah kemarin kami menyelesaikan greenhouse sederhana ini Kali ini kami sempat melihat kembali tanaman atau bibit-bibit yang kami semai Rupanya belum layak untuk disambung pucuk teman-teman Di sini ada bermacam-macam bibit yang kami tangkar, ada bibit petai Ini lalunya kami cabut dari tumbuhannya yang berada di sekitar bawah pohonnya teman-teman Kami cabut lalu kami tanam kembali dalam polybag Ada juga alpukat, sedangkan alpukat kami semai dari biji Ada sedikit nangkah, durian Teman-teman ada juga pala Ada rambutan juga teman-teman Semua kami bibit sedikit-sedikit saja Di sini kami juga sempat menyemai kembali atau memindah tumbuhan bibit jengkol ini teman-teman Yang kami cabut anakannya Kami simpan dalam polybag Ada juga nangkah Sedangkan nangkah ini kami semai lalu dari biji teman-teman Sementara banyak juga polybag-polybag yang belum terisi dengan tanaman Mungkin kami akan lihat nanti Mungkin saja kami isi coklat ataupun nantinya petai lagi bila kami mendapatkan anakannya Ini kami buat sedikit dan bertahap Nanti kami gunakan untuk kami tanam sendiri Teman-teman Nah ini dia kemarin Greenhouse yang kami buat Teman-teman sederhana saja Kurang lebih ini ukurannya Lebarnya 2 meter Kali 4 meter kurang teman-teman Karena panjang pipa instalasi listrik ini Kurang lebih 4 meter Jadi karena bibit kami Belum ada yang siap untuk diokulasi teman-teman Kami memanfaatkan jeda waktu ini Agar nanti semakin cepat terisi Greenhouse ini Kami menyiapkan potray Yang kurang lebih nanti Muatnya ini sekitar 33 buah Atau 33 potray teman-teman Semacam ini Ini potray dengan 200 lubang Yang kami sudah isi media semai tadi Berupa campuran tanah Arang sekam dan pupuk kandang teman-teman Sedangkan ini Kami simpan bibit cabainya Kurang lebih sudah berumur 20 hari Yang kami semai dalam potray juga Kami memetatkan emperan saja Karena halaman rumah kami tidak begitu luas Jadi kami memanfaatkan ruang yang ada teman-teman Ini kurang lebih penampakan di dalamnya Kurang lebih nanti besok Atau lusa Kami akan isi ini dengan bibit Atau benih cabai teman-teman Benih cabai Kurang lebih nanti Bila pertumbuhannya normal 20 sampai 25 hari Bibit ini sudah nanti bisa dipindah Lahankan Sedangkan bibit-bibit tanaman tadi Seperti bibit Petai Jengkol Alpukat Kepala Nangkah Dan sebagainya Teman-teman Nanti baru Siap Diokulasi Atau disambung pucuk Sekitar 25 hari lagi Jadi begitu Bibit cabai tadi diangkat Itu harapan kami Kami akan memasukkan Bibit-bibit ini Untuk diokulasi teman-teman Jadi kenapa juga kami Membuat greenhouse Karena ada beberapa bibit Seperti pala Yang sangat sulit Untuk kami sambung pucuk Teman-teman Kalau Tanpa menggunakan Greenhouse Berapa kami Berapa kali kami melakukan Percobaan Menyambung Bibit pala Teman-teman Dengan menggunakan Sungkup Dari Es batu Ataupun es mambut Ternyata Gagal Mungkin Sekian informasi Yang Dapat kami berikan Teman-teman Semoga Bermanfaat Kurang lebihnya Kami mohon maaf Sampai jumpa Di video kami Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa